Intro Intro Eh Binda Kalian sedang apa? Ini Bu lagi Ini buat Ibu Ibu katanya suka durian Ini musangking Bu Tapi Aku gak suka musangking Gak suka ya Bu Iya Lu sih suka tapi sekarang udah nggak bukan musangking Musang apa sekarang sukanya? Musang pandan sukanya Pandan dong bukan bawa durian Tapi kan dulu Bu Indah suka durian kan? Iya tapi dulu banget Saya gak salah Oh dulu gara-gara Bu Indah masih tinggal di durian sawit Oh makanya suka durian Iya betul Terus pindah ke Tanjung Duren kan? Nah sekarang suka Tanjung dia Ini tadi saya pesen hotel buat di Bali di daerah Nusa Dua Ibu gak apa-apa kan? Kok Nusa Dua sih? Ibu tugasnya di daerah mana Ibu? Karanganyar Hah kata gue juga Mendingan saya Bu saya udah nyewain a** kita tapi pakai supir Sumpir banget Biar ngobrol gitu kan kerjaan Terlalu deket itu Pak Surya Kalo ngegrep naik mobil begitu berasa deket banget Iya makanya Dulk di depan denggul ketemu denggul Kalo boleh tau Bu berangkatnya kapan ya Bu? Berangkatnya Senin sore Iya Senin sore Betul Oh saya masih sempet ngelaksanakan tugas-tugas saya dulu berarti Saya ada pengalihan arus Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat Wah bagus bagus Arus Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat Itu gimana Pak maksudnya? Dua-duanya saya alihkan arusnya Jadi orang-orang yang dari Jakarta Selatan mau ke Jakarta Pusat Saya alihkan dulu ke Jakarta Timur Seteluar Bekasi Tanjung kilometer MBZ Tapi panjang banget ya? Panjang banget ya? Ya namanya juga rekayasa lalu lintas Oh iya bener juga sih di rekayasa Rekayasa lalu lintas Sama saya mau ada operasi buat Penilangan orang-orang yang tidak pakai helm Wow Iya Bu Operasi apa namanya? Oh operasi ketumbar Keci-kecilan Keci-kecilan Oh operasi kecilan Kalau ketumpat kan ramadhan Tumpat kan lumayan ramadhan Kenapa? Kayak tau gak sih? Aku jadi arik ribu juga modifikasinya langsung ibu indah suka memi goreng makanya gue pake urik Suka sama cowok penampilan kayak begini rambut-rambut keriting begitu kriteria cowok idamannya yang rambutnya keriting Bu iya ada sih tuh kan bener nggak bilang masalah itu bilang sama dia suka cowok yang bisa ngedance Oh bener sekali sorry ya gue nggak langsung ikut di lusin aja Pak dia jangan ditahan gimana penampilan maka lusin tuh takut sendiri ibu komandan tuh suka banget sama cowok yang sering pura-pura lompat tali kita makan telat habis makan suruh lompat-lompat semuanya asam lambung suruh oke ibu indah gimana suka dengan penampilan baru saya saya suka sekali loh kalau saya sih penampilan penampilan nomor dua sih Bu yang penting saya kinerja saya bisa menyelesaikan semua kerjaan saya dengan baik hari ini Bu seperti itu ibu kalau misalnya besok sebelum gemendara ada waktu mampir ke tempat saya dulu Bu kalau nggak ada Pak dia udah ada usulnya kalau lu yang ngatur sih kan tahu sebut tentang Bu Indah so tahu tempat lu ngapain enggak kalau mau lihat penghargaan apa saja yang saya sudah pernah dapet apa aja kalau boleh tahu banyak saya pernah didaulat menjadi Intel terbaik terus beberapa penghargaan dari pusat juga cuman saya nggak mau pakai di badan karena kayak kalau dipakai semua just asal lagi jadi makin banyaknya iya banyak gue emang yang kemarin tapi saya belum lihat nih kinerja kalian seperti apa jadi harus lebih kerja keras lagi oh gitu iya masalahnya ibu juga nggak kasih tahu betul petugas seperti apa yang akan bisa membantu ibu gitu disana betul eh Nona kalau mau lihat saya bekerja nanti Nona bisa lihat kok kamu tahu sih aku dipanggil Nona orang timur bukan Jakarta Timur tapi Bu Indah ini udah dari suara dari suara sama penampilannya mirip sama komika iya komika yang sering ngasih potongan harga apa tuh recording iya iya kenapa main pak ajis wah pergantian pemain hahaha 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 hei lu masi pagi kok udah dah teng si seum dong harusnya lebih wangil orang kaya nggak waaah tambah tanggir wangi duit Iya dong, makanya gue nunjuk I.O lu buat ngurusin air terang kantor. Terpercaya, no tipu-tipu. Miwa ikut, ikut aja kerja, ini I.O nya temen gue. Iya, namanya Miwa bukan Biwu. Berat, tadi boleh, tadi boleh. Kan gue namanya, tenang aja, berat kan diurusan masan sampe ownernya turun tangan lho. Oh iya, tapi kan harusnya datangnya dari tadi pagi, cuman dia baru datang. Terus ini belum beres nih Pak Dika, ini gimana nih? Ya elah, di Jakarta telat dikit biasa, Bro. Lu kebangunan IKN telat aja, diem aja. Engga, emang telat kan harus siap ntar 17 Agustus. Iya, iya. Iya, gapapa Bro, lu gak usah ikut turun tangan. Udah kita-kita aja, ntar orang lu aja yang suruh kesini. Eh, sorry nih ya, sebelumnya gue minta maaf nih ya. Iya. Pasti gue akan selesaiin ini semua, gue akan atur sesuai rencana pokoknya. Iya, banget kapan itu, kapan itu. Gue gak bakal bikin ini acara gagal pokoknya. Iya, tapi kan kayak kapan gitu soalnya kan. Udah. Bentar lagi acaranya, ha. Biar kalian bisa selesaiin sama Mas Hasan. Miwa, mau ikut sama Om gak? Om. Yuk. Kita jalan-jalan ke IKN, yuk. Hei, cowok. Kita keliling-keliling kantor. Mau lihat. Yuk, let's go. Oke. Bapak kerja dulu ya. Iya. Miwa sama Om. Omnya gak galak. Gak galak. Let's go. Gak galak tapi gigit. Ayo, ayo. Ayo, ajak. Biasalah. Agak ruwet kalau gak diajak. Iya, iya, iya. Gak apa-apa sekali-sekali kan. Aman ya. Ini persiapan buat nanti anak-anak sih. Iya. Rata-rata sih udah ya, ini paling tinggal ditempel-tempel. Iya, iya. Lesti bisa lah. Iya, ini tempel di mana? Iya, di situ cocok. Di situ sama satu lagi. Lesti tolong sebelah sana ya. Iya. Pokoknya jangan sampai ada yang tajem-tajam. Karena nanti kan ini. Banyak anak-anak. Anak-anak. Kita harus bikin yang kids friendly. Iya. Kan kita mau ngerayain Han kan. Kok Han? Hari anak nasional. Oh iya, disingkat ya Han ya. Iya kan. Oke. Eh, London. Yang mana ini? Kok belum ada persiapan apa-apa sih? Gatau nih, pasti ngapain aja dari tadi. Udah jam berapa ini, Ti? Gue kan lagi ngurusin ini. Dekat temen uler lu ya. Uler. Loh, temen gue udah ngurusin semua dan komunikasinya kan sama lu. Iya, harusnya dia yang hias, Pak. Saya bantuin aja ini. Kan dia I.O-nya. Dia ini penyelenggara acaranya. Penyelenggara acara? Iya. Itu mana selenggaranya? Udah jam berapa lu bentar lagi? Anak-anak udah pada mau siap semua. Iya. Iya kan saya yang ngerekomendasiin I.O-nya temen saya. Udah komunikasi sama Hastie nih. Semua dari I.O-nya. Saya udah bilang. Hastie tinggal lempel-lempel luar. Oh udah bilang jangan lagi pake I.O. Coba pake O.E. Maksudnya itu akan lebih cepat. Kalo I.O kan event organizer. Kalo O.E apa? Organizer seri event. Kalo dibalik doang. Iya. Jadinya lebih beda. Ini gimana ini ma? Mas Hasan ini belum beres. Kalo ini kayaknya ga usah ditempel deh. Gapapa lah ti. Ntar anak-anak kan suka kan mainan-mainan balon begini. Dika lu jangan bela-belain. Saya udah keluarganya banyak loh kayak begini. Kalo belum beres juga. Bagaimana ini? Dika jangan bela-belain dong temen sendiri. Anak-anaknya mana ini? Mana mas? Anak-anaknya mana? Anak sebagai I.O bagaimana ini? Saya lupa ngepost pak. Kebetulan saya sibuk pak dari tadi ngurus anak. Saya udah nyerahin ke Mba Esti setelah aku humas. Katanya dia bisa nyelesaikan ini semua. Materinya udah lu kirim ke Esti ga? Udah. Esti yang salah. Ini benar. Apa susahnya sih tinggal update? Ular. Enggak ular. Ular sih. Itu saya engga komandan. Harusnya kan I.O kan yang emang mengerjain semuanya. Jangan pada salah Udin. Salah-salahan. Iya. Kayak gitu. Saya engga minta pokoknya harus cepet selesai ini acara. Anak-anak keburu nanti datang. Ya. Ah. Bukalah. Udah deket. Anak-anak udah deket. Oh. Lo udah pada kangen komandan ga sih? Kagak. Gak aja gue. Gue udah mulai kangen lo. Kenapa emang? Ya kangen aja ngelempangin jokes-jokes dia. Dia liburannya lama juga turut ke Inggris tangan. Coba-coba. Pasti nih bocah nih kangen sama komandan. Apa? Kangen ga ditembak-tembak sama dia tuh. Iya. Tinggalin kita udah lama. Inggris tangan dia. Bentar lagi mau pulang. Bentar lagi. Bentar lagi pulang. Kira-kira kita di oleh-olein apa ya sama komandan. Ya. Kali dibawa oleh. Saya rasa Mbak Pia Patok. Orang dari London Mbak Pia Patok. Gak usah diharapin. Gak usah diharapin. Gak usah diharapin. Gak usah diharapin. Tapi gue ditip sesuatu kan dia kayak Inggris kemarin. Ketip apaan. Dan kalo sempet beliin kecap gue beliin. Kecap Inggris. Tapi ini jadi bukti loh. Gak ada komandan di kantor kita jadi bingung kan. Lontang-lontung. Gak ada arahan. Gak ada perintah. Gak ada yang memimpin kita gitu loh. Kita kayak kayak anak ayam ilang. Kalau komandan ada apa yang lo rasain? Makin bingung. Makin bingung gue. Gak ada. Tapi paling gak ada arahan. Ada perintah. Gak ada. Mendingan dia gak ada. Kalo ada dia. Ini orang ngapain lagi nih. Gak. Guys ini komandan ngasih tau gue. Kata dia bakalan ada komandan pengganti sementara. Hari ini dateng dan dia gak mau ngasih tau siapa. Paling Pak Eko lagi. Akhirnya buka deh bukan Pak Eko. Kalo gak itu Pak Parto. Iya paling kok. Kalo gak itu Pak Krishna. Iya bener. Pak Krishna gak mungkin. Pak Krishna gak mungkin. Pasti galak banget deh orangnya. Mbak. Ada yang mau beli jus? Makan aja dari tadi. Kayak tukang jus istirahat. Orang lagi ngobrol nyemiliin gue. Ada yang mau beli jus no? Ya emang dia udah lama kerja di detos. Depokong square. Di detos. Pak mu lapar. Pak liquid yang orange. Ya bukan, bukan. Orang pape. Komandan. Bukan, bukan. 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 Komandan. Lu kata jaga pape. Setelah lama. Komandannya. Oh iya Komandan Ninda ya. Ngapain disini? Bukannya kerja ya. Ya ini kita justru lagi nunggu Komandan Ninda kesini. Komandan. Komandan Ninda. Maaf maaf. Ya saya Komandan penggantinya Bapak Aife. Bentar deh. Pak Windi. Kok Komandan masih muda banget. Ketuaan kita. Tapi bisa Komandan. Emang Bapaknya Presiden. Bisa tiba-tiba gitu. Gua harusnya diceritaku. Gua cap nyawa lu ya Ki. Balik lagi dia kan kucing. Ya Ibu Indah. Mohon maaf sebelumnya. Saya Surya. Surya. Kenalkan. Saya di Divisi Polantas. Ya sih bagian humas. Humas. Maap bu. Tadi bercanda doang. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Pakai cium tangan loh. Saya sisi penyijit. Selalu. Bu itu Surya. Saya yang apa? Hehehe. 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 Oh jadi Ibu yang di. Iya. Saya diutus untuk mengganti Bapak Aife. Oh. Oh. Senang banget sih. Kita kalau ada Ibu Indah di sini sih. Iya. Luang banget. Iya. Ruangannya Ibu Indah ada di sini. Boleh saya antar mungkin. Bentar aja. Baru juga nyampe juga. Lu ngapain emangnya lo. Menterin dia. C-enterin aja. Saya awal. Saya jalan kaki tapi. Wih, 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 wih. Ngapain orang yang ngalangi. Ini namanya juga. Awal bro. Ini udah biasa ngawal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Boleh. Boleh. Boleh nih. Penipuan. Ini juga. Katanya isi air panas. Pas dibuka. Ah. Panasan pilkada. Ntar katanya gitu. Boong. Penipuan. 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 Nah ini aja nih yang harus kita mustahakan. Psikotropika. Supaya tidak merusak generasi bangsa. Oke. Ini kita pisahkan. Nah, duanya saya simpan nih. Gak boleh. Gak boleh. Pak Deni. Nih, pisah-pisahin barbuk yang organik sama yang enggak. Hah? Oh gitu? Oh itu sampah ya? Itu sampah. Bukan barbuk. Nih, yang mana aja yang mau dibakar. Nih. Sekalian dari kantor gua juga banyak yang mau dibakar nih. Biar sekalian. Taruh di situ aja Pak Deni. Taruh di situ ya. Eh Ki. Apa bakarnya pas nunggu tahun baru aja ya? Bang, apa ya bang? Itu bakar-bakaran sih kan? Hehehe. Hehehe. Kan kabar bakar sate, bukan bakar barbuk. Eh sama aja lah semua juga. Oh ini ketinggalan berarti belum masuk juga. Pokoknya padanya aman. Kalau barang bukti doang ini semuanya aman. Iya. Gak ada yang ilang kalau barang bukti. Kecuali CCTV biasa ilang. Iya, iya. Ternyata. Gue diinget-inget lagi. Lu kan cewek suka lupaan lu. Naruh barang lupa. Apa lupa? Gira pasangan selingkuh inget sampai mati. Hehehe. Apa sih Sur? Ngapain sih? Nyari HP. Kata lagi gak mau hidup. Tanpa HP. Pengen menjaga mental health. Saya gak bisa. Saya mau ngeliat-liat temen saya pencapaian udah sama mana aja di Instagram. Ohhhh. Para pamer-pamer pencapaian biasanya. Iya, iya, iya. Ini proses dalam penyumbuhan lu. Lewatin aja prosesnya Sur. Pak, saya mau main HP. Gak usah nih aja sewa HP saya nih 300. Kalau sama saya ini gak jadi gope kalau sama saya. Kamu membut duit lu. Berarti lu nya 200. Ya maksudnya nanti diajarin sama lu caranya. Iya, diajarin. Biar gak stress, mending bantuin saya bakar-bakar barang bukti. Nah, bener Sur. Ini kegiatan gitu loh. Jadi lu bisa melepas, rilis emosi lu. Bakar-bakar ini kita mau bakar nih. Lu malah bantuin. Ntar. Terbakarin. Apakah ini bisa menyalurkan emosi saya dan ketergantungan saya sama HP pak? Tentunya. Itu akan terjadi. Mana kala engkau melakukannya dengan dikelas. Terlain pake bantuin. Maksud saya pak. Pas saya, saat kala saya duduk. Saya terenyuh gitu. Maksudnya dalam sanubari saya berkata, Manakah HP saya? Pak Surya. Alangkah indahnya dunia aku rasa saat ini. Lah dulu mah. Nanti pas membakar kamu jangan dekat-dekat ya. Takut terjerembap. 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 Aduh. Oh itu tuh yang dari kantor gue. Ya sama panggil Bang Oki deh. Ini masih bisa dipakai. Ini masih bisa dipakai padahal nih. Kalau misalnya ada umum keluarga bisa telepon ke HP aku. Halo. Oh iya. Surya. Suryanya abis tinggal paloh nih mau. Apa loh gitu. Apa loh maksudnya. Apa loh. Iya dari kakak yang kelima. Siapa kakak kamu yang kelima? Titik amal. Oh hafal ya. Oh iya iya. Ya Pak Surya. Lagi gak pegang handphone kak. Jadi ke saya aja. Aman kok aman. Bilang uangnya transfer ke rekening Kiki aja. Uangnya transfer ke nomor rekening. Oh iya. Oh iya. Jual tanah kemarin. Saya dapet berapa? Ya 5 juta aja. Oke 5 juta. Mau gak? Mau. Ini. Definisi uang denger. Aku telpon lagi ya. Aku lagi kerja. Bye. Bang ini gak dibalas sih. Gak dibalas? Gak dibalas gimana kakaknya itu. Chatnya mbak Ola gak dibalas. Pak Wen. Ya dia ngechat warna pink aku gak suka. Iya. Pak Wen. Tolong bantuan. Kok gak dibalas sih chatnya. Pak. Bang Wendy. Ini Ola. Kok chat aku gak dibalas? Ola. Ola. Adeknya Oki. Bukan orang propan. Bukan. Orang propan. Katanya mau bantuin kemarin. Ya kan. Saya lagi sibuk. Kan gak cuma ngurusin. Mbak Ola doang. Kak. Kamu sama Ola gak mau. Sama Ola kamu mau. Ola Ola. Ola Ola. Ola Ola. Ola Ola. Ola Ola. Ola Ola. Jelly drink gue kasih tau. Hoki. Hoki. Memang sih Jelly drink. Jangan fahrennya depannya aja. Dipanggil. Kan daran. Apa panjang loh itu. Iya. Tapi jangan Jelly drinknya. Dipanggil. Itu kan marga. Enggak. Enggak dong. Jangan marganya kita. Dipanggil. Ola maaf banget. Aku lagi sibuk. Lagi banyak kegiatan juga. Jadi aku gak bisa respon. Bisa gak? Soalnya banyak banget. Bisa. Tapi kan janjinya Sabtu ini. Janji apa ya? Bang Moki gimana sih? Aku mau berangkat loh. Eh selang tadi mana selang? Ya janji apa? Kang udah janjiin mengundangan pak. Aku gak bilang iya Ki. Tapi masih pilih-pilih. Oh deh pak Mahendra lu ya. Udah bilang Allah juga udah nyiapin waktu pak. Buat berangkat Sabtu. Aku udah rapi hari ini disuruh sama Bang Sure tapi. Rapi dari mana? Rapi dari mana? Gitu liat baju kamu kurang begitu. Modelnya, modelnya gitu. Modelnya gitu. Aku pulang aja lah Bang, aku dibully disini. Jangan deh, jangan deh. Gak apa-apa. Bang Wendy memang... Mungkin kalau ada pendekatan yang lebih dia mau. Kasian loh itu Allah. Cari cowokan masa kronen sama pensil Inul. Maksudnya... Mau jelasin? Oke datang lagi. Bukan. Kan aku... Ya 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 ya. Gak apa gitu. Pak Dika. Ini konsumsinya kebanyakan gak sih? Emang kenapa? Ya kan datangnya cuma 7500 per orang. Wah... Iya sih... Iya... Itu aja juga ngutang loh. Iya kan. Dipotong-potong ketengutan. Iya... Aduh... Aduh... Tapi bentar deh. Ini tadi temen-temen kita banyak yang pada protes. Katanya temennya Pak Dika, si Hasan-Hasan I.O itu... Kerjanya gak bener. Kok gak bener? Bukan ada sibuk ngurusin acara, marah ngurusin anaknya. Emang anaknya mah jadi cagup? Hah? Bukan. Bukan. Maksudnya dia ngurus ini tuh... Pas datang ke kantor bawa anak. Gitu. Dia ngurusin anaknya. Ibu ngurus anak-anaknya mau dapet jabatan. Biasanya gitu. Iya... Aduh... Ini gak kebanyakan ya makanan ya? Gatau kan berapa tamu undangan sih gue gak tau. Yang datang nanti anak-anak kesini berapa orang. Gua sebagai seksi acara udah siap menyelenggarakan. Lu bawa siapa gue tanya. Tadi kan... Apa sih? Apa sih? Apa sih? Tadi kan diminta gue badut. Gua kan takut badut. Terus lu bawa siapa? Jadi gue bawa binturong. Jadi gue bawa pesulap aja. Ini pesulap? Pesulap. Apa gak pesulap bang? Iya namanya pesulap merah hitam. Ada hitamnya. Ada hitamnya. Gak pun merah. Gak pun merah. Gak semuanya merah. Gak kan kalau pesulap merah semuanya merah. Ini merah hitam. Weng pesulap. Udah tahun baru Cina. Gak apa emang? Ini ada amplopnya. Bukan angpau. Oh keren angpau. Ini surya dapet. Ini siapa nih? Ini siapa nih? Pesulap bro. Gue dapet dari Instagram. Bukannya ngundang badut lu. Gue kan terlalu mau sama badut weng. Gak tapi lu ngundang pesulap tapi bentuknya badut gimana sih. Double ya double. Double. Oh double job. Satu dia umum. Doba sulap dong mas. Sulap mas. Untuk pembuktian. Komandan. Halo. Sulap komandan. Pesulap komandan. Ini badut pembak. Sulap. 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 Biasa ngilangin pak. Ngilangin orang. Ngilangin bukti-bukti pak. Aduh. 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 Itu sulap kita dong. Eh. Lu kan baru jadi figuran jangan senang. Masa gue nyari amat aja. Duh gapapa nyampe aja ntar ada bapak lu yang nge nyampe. Masulnya cuman gini kalo emang undang pesulap sih saya gak masalah orangnya dari mana asalnya. Cuman kalo emang bisa dibengkel cuci tangan dulu mas. Oh engga bu. Ini minggu lalu dia eh kemarin abis fasdu dia. Abis yang ngeluarin darah. Nah keluarnya hitam banget kata orangnya. Itu darahnya penyakitan. Engga ini oli. Apa sih ti? Kan bagian entertainment. Iya. Lu udah bilang bawa badut. Bawa badut? Oke gak ada badut gapapa lu takut. Iya gue takut. Apaknya pesulap kenapa lu bawa begal? Bawa begal. Pesulap. Pesulap. Pengalamannya udah ngapain aja mas. Oh dia pernah menerin 13 stroller satu hari komandat. Betul. Dia tukang. Dia tadi dia tukang kalo begitu. Udah pernah kemana aja? Pernah saya pernah sulap di berbagai negara. Coba kemana? Coba kemana aja? Ke Cilandak. Sehari-hari di rumah kerjanya apa? Gali seumur sebenernya. Bukan sulap nanti ya. Bukan sulap nanti ya. Ada tawarin. Itu pekerjaan tetapnya. Iya. Gali aja emang dia punya bakal. Gua seumur-umur hidup ngeliat pesulap. Ini tampilannya udah maksimal. Pertanyaan C. Ngapa pake sabuk begini? Gali muat. Sabuk jawara. Gali harus panggilan. Oh panggilan ngapain? Palang pintu. Gali atasan doang. Iya atasan doang. Gali atasan doang. Gali atasan doang. Gali bisa sulap. Nih liat nih dia bisa sulap nih. Tiup. Gila. Apa? Apa nyolong motor dia ya? Jangan langsung. Regal mukanya Manu. Iya memang. Kenapa kok tiba-tiba masuk sih Yoki? Ada apa? Saya disuruh komandan. Kalau ada apa-apa biasanya komandan ngasih tau saya. Iya ini disuruh ngambil kunci mobilnya. Oh maling. Disuruh ngambil kok. Jangan lempar-lembar botol ya. Di atas panggung bukan cuman ada handuk. Ada saya juga. Ada towel. Saya disuruh ngambil kunci mobilnya komandan. Tiba-tiba jadi supir komandan. Dari mana loh. Komandan sih bilang dia bakalan punya supir baru. Ntar dateng kesini. Iya. Nggak ngasih tau kalau Oki. Coba nih apa-apa buktinya. Buktiin dulu kalau kamu supirnya komandan. Saya. Apa? Mobilnya PRT warna apa? Komandan. Komandan. Ya kan PRT. Komandan. Komandan. Mobilnya. Warna apa? Warna putih. Nomor rangka tiga angka terakhir. Ya. Nomor rangka. Tiga angka terakhir nomor rangka. Nomor rangka mesin ya. Kalau nomor rangka. Nomor rangka mesin tiga angka terakhir. Nomor rangka nomor mesin. Yang di esek-esek itu. Nomor rangka belakang. 7, 3, 4. Eh nggak sih kayaknya ngasal saya itu. Lu bilang berapapun kita percaya kita nggak tau. Saya nggak sampai situ pak belum ngecek nomor rangka. Kalau kita klik send ke kanan. Ngerem kemana? Hah? Klik send ke kanan. Ngerem kemana? Ngerem kemana? Ini dari 2001 udah gini. Saya ada bukti. Apa? Apa buktinya? Kalau supirnya komandan fix. Saya nggak yakin sih ngasih lihat. Kalau ke bapak saya masih yakin. Kesana saya nggak yakin. Saya ada foto di depan mobil komandan. Wah iya bener. Wen lihat Wen. Oh bener. Beneran mobil komandan atau bukan Wen? Itu mobil putihnya komandan. Mana? Ini. Mana? Cuma tulisan properti trans 7. Hah? Mana? Halo lo. Diambilin deh keucu mobilnya. Oh. Bener lo ya. Bisa mau mobil komandan. Ada pelacak. Bisa mau mobil lo. Punya sim? Punya. B1. B1. B1 buat truck lo. Pantasan badan lo bawa ayam. Saya nggak bawa truck ayam pak. Saya nggak bawa truck ayam. Truck ayam tuh baunya ke belakang bukan ke depan. Nah. Nih komandan. Fotonya sama semua. Emang narsis banget sih komandan. Saya baru sih tapi. Kok bisa keterima? Masih ada alasan ya kenapa kamu sampai diterima. Kamu yang mencalonkan diri atau bagaimana? Enggak sih sebenarnya yang aslinya. Tono saya sekap sebenarnya. Keren juga si Surya bikin buku. Kisah Pujamga. Seribu cinta. Gue udah masuk bab 4 nih. Logam berat pada air minum. Lagi ngaco nulisnya. Hampir setiap hari sebuah mobil tangki. Hilir mudik dari sebuah sumur. di daerah rata totok di dusun. Buyat. Dari sumur bor milik PT. Eh bener begini. Gue nggak ngerti. Mungkin ini awal cintanya. Kita lihat bab selanjutnya ya. Eh. Ada duit. Gue pernah baca buku nih. Ini adalah sebuah tes kejujuran. Dari bos. Kalau misalkan kalian yang dikasih buku sama bos tiba-tiba ada uang keselip. Nah itu tes kejujuran. Yang gue kan orang yang agak jujur gue ambil aja. Ngapain gue bela-belain. Mak. Ada undangan. Dari komandan. Dia nggak bisa dateng. Bapak disuruh dateng. Bawa pasangan. Mau berapa? Ini gue lagi ada nih. Ini undangannya berdua. Berdua jangan sendiri. Jadi harus sama pasangan. Nggak kalau mau nggak apa-apa. Nggak usah. Menang Euro gue. Nggak usah. Nggak usah. Nggak usah. Jangan lah. Lu kan dro. Lagi baca apa pak? Undangan. Kayaknya tadi tebus. Kok kayak nggak boleh tahu kali saya. Ini bukunya surya. Oh kisah pujangga seribu cinta. Oh saya udah bab lima nih kemarin. Oh iya? Iya. Letak apa tuh bab lima? Yang bab lima. Trigonometri. Bebeda. Matematika. Ini undangan buat komandan. Gue suruh ngewakilin. Iya. Komandan nggak bisa dateng. Kenapa gue sih? Iya. Katanya Pak Wendy tuh yang sering gantiin komandan. Ya terus gue jalan sama siapa? Ya suruh cari. Siapa? Pokoknya nggak boleh sendiri. Harus ada pasangannya. Nah ini baru pelin cue dua keranjang ya? Kalian. Saya kan nih sebenarnya supir komandan. Kok jadi kayak pembantu sih? Tambahin dua ribu. Oke aman. Emang bisa nyuci nyuci? Nyuci nyuci bisa. Nyuci kudang dia. Ramayana. Bapak apa? Tolong cuciin. Apa? Ujung Monas. Barangan nggak saya coba. 200 ribu. 200. 200 dah. Ay sebenarnya nggak bisa Pak. Tapi ya udahlah. Nggak bisa diambil juga. Ini makanan Ki. Sur. Apa? Lo aja yang pergi dah. Apaan? Komandan dapet undang-undang aneh. Harus dua. Gue kan nggak ada partner. Nggak ada gue juga. Hari apa? Hari Mukti kalau nggak salah. Sabtu depan. Iya. Bisa gue. Panjat Pinang. Kayaknya sabtu depan belum 17 Agustus. Nggak pasti 17 Agustus. Tapi tuh Bu. Apa urgensi Panjat Pinang nggak 17 Agustus? Ya perlombaan aja. Kenapa sih? Aneh perlombaan lo. Oh belum pernah di sabat selang ya? Hahaha. Kok gue begal. Iya. Iya mau kenapa emang udah 17-an. Kenapa sih? Iya lah. Ini sur lo aja deh. Mau ah. Saya aja ngga apa Pak. Saya mau ikut. Mau ngerasain undangan orang kaya. Jangan. Kenapa? Cocok tenggorokan lo. Saya bisa kalau cuma makan-makan daging wahyu gitu bisa. Wahyu. 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 Kasihan amat si wahyu dipotong-potong. Iya lo. Udah lo aja dah. Bagotanya temen-temen gue. Buat dampingin lo aja ya. Mantan-mantan pramugari. Mantan-mantan pramugari. Tingginya 180, 173, 175. Gak usah, gak usah sur. Gak usah. Yang dagang sayur aja ada gak? Biar ganding. Yang penting beres. Yang penting beres. Ya beres cuma beres. Cuma itu berlebihan lah anggarannya. Iya namanya IU kan kerja sama banyak orang. Iya tau. Komandan. Ini protes sama saya masalah anggaran. Oke. Infoisnya totalnya liat dong komandan. Kesian komandan kita. Punya anak komandan. Normal kan komandan. 15 juta lebih. Biaya hidup mahal komandan. Sekolahnya ini mahal. Single father. Single father. Oke. Saya memahami itu. Saya juga sama seperti anda. Tuh. Oke kalau gitu. Aman gak? Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Terima kasih ya. Semuanya akan berlangsung dengan baik. Dan jangan lupa nanti malam ke pengajian. Siap. 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 Ada yang perlu disiapin komandan? Sudah disiapin ya. Siap. Betul. Sebetulan saya. Mas. Udah sehat. Baru keluar pak. Oh bener kayak gigit anjing katanya. Iya. Saya gigit anjing. Saya gigit balik. Miwa mau lihat videonya gak? Anjing lawan meruk. Kasih lihat. Kasih lihat. Tau kamu tau ke monyet kan? Tau. Mi punya monyet di rumah. Punya. Ini tuh berantem anjingnya sama monyetnya. Gara-gara on ini. Bukan ada salah. Sakit. Mas maaf saya mau tanya. Masih pengusaha kan kalau gak salah? Sebenarnya iya pak. Nah. Berarti akhirnya pura-pura doang menjadi sulap ini ya? Iya betul. Kenapa sih kamu udah hebat-hebat jadi pengusaha tapi malah. Saya sebenarnya di PHK pak. Di PHK? Iya. Di PHK di perusahaan saya sendiri pak. Iya iya. Iya iya. Ya bisa, bisa terjadi. Bisa. Kurangan pegawai. Kalau lagi RUPS terus pemegang sama paling kecil dikeluarin kan bisa-bisa aja gitu. Apa rencana ke depan? Ini pak. Bukan rencana ke depan. Rencana ke depan maju. Iya maju. Ada apa balik lagi kesini? Iya ini bayaran saya kok belum ditranspor. Saya mau bayar rumah sakit pak. Belum dibayar? Kok bisa keluar rumah sakit? Emang pak? Ini termasuk dari Anes? Oh acara? Enggak. Enggak ada mas. Enggak ada yang manggil mas kemarin. Enggak ada yang manggil mas. Kenapa surya yang ngajak saya kemarin? Iya cuman kan anggarannya ternyata gak ada di situ. Gak ada. Nah. Ya bayaran mas saya konversi jadi powerbank hipo mau. Biaya rumah sakit berapa kira-kira? Jadi berapa dari biaya rumah sakit? Sekitar 6 jutaan. Jadi 6 juta? Iya. Kalau kita kasih 100 ribu oke? Oke. Iya iya iya. Sakitnya apa mas? Sakitnya apa? Digigit sini pak. Digigit? Iya tapi mas sakit di sini pak. Kok bisa gitu? Ini kan ini saraf gitu saraf. Oh ada saraf. 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 Iya iya iya. Berarti udah gak bisa sulap dong. Gak bisa sulap lagi. Masih bisa? Gak bisa. Mas. Yang gini-gini bisa gak mas? Oh bisa. Coba mas. Tidak. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tangannya bisa ngeluarin temu lawak. Tidak ada. Tidak ada. Ya nanti transfer aja pak. 100 ribu kan tadi kan? 200 lah. Kembatan? Untuk biaya rumah sakit nanti akan kita cover ya. Iya, iya mas ya. Makasih ya pak. Kalau lewat ada anjing ya digonggongin. Jangan ya. Jangan dipinci ya. Tutup, tutup. Satu-satu ya. Dan dulu salam-salam. Makasih ya udah mandi kesini ya. Terus dulu, terus dulu. Terus dulu. Ayo langsung ke pintu situ ya. Sama komandannya juga tuh. Eh, ini kawan-kawan dulu. Kawan-kawan, semua. Mana bro? Cium tangan. Sihat, aman ya semuanya. Oke, satu tambah satu berapa? Dua. Benar. Bagus. Saya mau kasih tau kamu. Ini ada ayam jago di atas genteng. Betelur, terus telurnya jatuh kemana? Ke bawah. Salah. Coba. Oh, ke air. Eh, dikit lagi, dikit lagi. Coba. Ke air. Ah, dikit lagi. Ini ayam jago di atas telur. Tuh, 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 tuh. Telur jatuh kemana? Ke sarang. Ah, salah. Ke sungai. Salah. Dikit lagi salah. Tanah. Salah. Ke air. Salah. Ke pohon. Salah. Gak ada yang jatuh bener-bener. Ke pancing, ke pancing. Mana? Ke pancing. Ke pancing. Pancing. Pancing, ke pancing. Kamu mau jawab? Apa jawabannya? Ke kepalanya. Salah. Jawabannya adalah ayam jago, tidak ada yang bertelur. Ya. Aduh. Oke, kalau gitu. Bingkit semua ya. Tinggal Ajinah nih. Ajinah buat kamu. Ada yang gue bertelur. Ajinah ya. Ada yang gue kan tau gak masuk bertelur. Komandan. Iya kan? Heee. Gak ada. Komandan. Komandan. Nangis. Kenapa nangis? Panyol. Kamu main tebak-tebakan. Kamu main tebak-tebakan yang mana sayang? Sini. Tembak-tebakannya yang mana? Hewan-hewan tadi. Oh ya kan. Ini apa nih? Ini apa nih? Ini anjing. Ini anjing.